Intro Hai sobat video informasi, jumpa lagi di channel kesayangan kita, apalagi kalau bukan video informasi Nah, untuk video kali ini nih, video yang dibahas jauh dari negara Dubai loh sobat Tapi bukan membahas mengenai indahnya dan kemerlahnya kota Dubai Melainkan sisi lain kota Dubai yang mungkin kalian belum ketahui Tapi, seperti biasa ya, budaya akan subscribe dan like sebelum menonton Saat mendengar tentang Dubai, kebanyakan orang pasti akan terbayang sebuah tempat yang begitu modern Dengan gedung-gedung pencakar langitnya yang menjualan tinggi serta mobil-mobil sport yang bersilweran di jalan Nah, Dubai memang identik sebagai tempat yang amat mewah serta menjadi tujuan bagi para milioner dunia Untuk menghabiskan harta mereka, karena itu banyak orang yang bermimpi untuk bisa sedikit meraih emas dan gemerlamnya kota yang satu ini Nah, sisi kelam dari Dubai inilah yang akan kali ini kita bahas Yaitu, sisi lain dan mengerikan di balik gemerlamnya kota Dubai Kemiskinan yang meningkat hingga 80% Mobil mewah, apartemen tinggi menjulang ke langit hingga gaya hidup yang terlihat bak surga dunia Itulah bayangan orang tentang Dubai Hal ini pula yang menjadi citra dari kota yang selalu menyelenggarakan peset tahun baru yang mega ini Tapi hal itu hanyalah cangkrang luar dari Dubai yang telah dihias hingga tampak indah Sedangkan di dalamnya, kota Dubai sebenarnya sedang digerogoti masalah korupsi yang amat serius Penumpukan kekayaan hanya pada kalangan tertentu dan juga birokrasi pajak yang kacau telah membuat jurang kemiskinan Kian dalam di kota dengan puluhan gedung pencakar langit ini Setidaknya hal inilah yang diungkapkan oleh Sheikh Mohammed Yang menjabat sebagai emir dari kota Dubai Pria yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri Uni Emirat Arab ini Mengungkapkan kalau hanya dalam 2 tahun terakhir saja Rasio warga miskin di Dubai telah meningkat hingga 80% Angka ini tentu sangat fantastis Untuk sebuah negara yang memiliki citra sebagai surga dunia Peningkatan tingkat kemiskinan ini sendiri berasal dari sektor pekerja Yang kian tak mampu mengikuti aturan hukum dan pajak di Dubai Yang kian hari lebih conrong memihak kaum borjuis Tingginya biaya visa kerja Dengan iming-iming upah yang besar Dubai telah sukses menyedot banyak pekerja asing dari negara-negara dunia ketiga Untuk mengisi sektor buruh di kota ini Banyak orang tergiru untuk bekerja di Dubai karena iming-iming Tapi yang tak banyak orang tahu adalah tingginya biaya visa kerja di Dubai yang mencapai 2.500 USD Atau nyaris mencapai 320 juta rupiah Jumlah ini tentu sangat tinggi mengingat kebanyakan pekerja asing di Dubai berasal dari negara-negara miskin Dimana pendapat per kapitas setiap tahunnya belum tentu mencapai angka 1.000 USD Korupsi yang merajalela Sektor konstruksi merupakan sumber utama pemasukan kebanyakan warga kelas menengah ke bawah yang ada di Dubai Dengan banyaknya kontraktor dan juga mega proyek pembangunan gedung pencakar langat di kota ini Seharusnya banyak lapangan pekerjaan dan uang yang berputar untuk kalangan pekerja dan buruh bangunan Tapi pada kenyataannya hal tersebut justru tak terjadi Karena buruknya birokrasi yang ada Penggelapan dana, penyuapan aparat, hingga pembelian bahan bangunan secara ilegal Telah membuat kaum buruh berada di posisi yang tersudut Buruh-buruh ini harus bekerja dengan upah adil Akibat adanya penyuapan aparat yang membuat adanya aturan-aturan tak masuk akal demi keuntungan para kontraktor Korupsi secara berjamah ini secara tak langsung juga membuat Dubai dilanda masalah besar Menyusul timpangnya perputaran uang yang ada dan uang yang masuk dalam kas kota Menurut Emir Dubai, Syed Mohamad Uang yang berputar dalam industri konstruksi di Dubai sebenarnya sangat besar Namun sayangnya uang itu mengalir bukan ke arah yang tepat dan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja Syed Mohamad, sedangnya ada triliunan dolar uang di Dubai yang menghilang begitu saja Akibat korupsi setiap tahunnya Uang inilah yang seharusnya dinikmati oleh warga miskin di Dubai dan dapat membuat hidup mereka lebih layak Jadi tempat cuci uang koruptor di dunia Selain menjadi kota yang penuh hiburan dan kemewahan Ada satu hal yang lagi membuat Dubai menjadi sangat menarik bagi miliarder yang seluruh dunia Untuk menjadikannya sebagai taman bermain Hal tersebut adalah aturan hukum di kota ini yang berdiri sendiri tanpa mengindahkan hukum yang ada di dunia Ini berarti hukum yang ada di Dubai setara halusnya tak tersentuh oleh hukum yang berlaku di dunia Kondisi ini membuat banyak celah yang bisa menfaatkan para korupter kelas kakap dunia Untuk mencuci uang hasil korupsi mereka di kota ini Kontrol yang ketat terhadap media Meski banyak kejadian buruk yang terjadi di Dubai Nyatanya sangat jarang pemberitaan tentang kasus-kasus tersebut bisa sampai keluar Hal ini terjadi bukan tanpa alasan Semua hal buruk itu bisa tetap menjadi rahasia di Dubai Karena adanya aturan ketat yang membatasi gerak-gerik pers dan media masa Memang aturan pers di Dubai sudah sedikit longgar Sejak penghapusan hukuman penjara bagi wartawan yang dinilai mengeluarkan pemberitaan yang menyedutkan Dubai Tapi hal ini bukan berarti pers bisa bebas memberitakan apapun Karena setiap berita yang keluar dari media tetap harus mendapat persetujuan dulu dari otoritas terkait di Dubai Berita yang boleh terbit hanyalah berita yang dianggap bisa menaikkan citra balai kota Dubai Sedangkan berita yang dianggap bisa menyedutkan kota Dubai Sudah pasti dijamin tak akan bisa dicetak dan terbitkan di media masa maupun media elektronik di Dubai Kota Megah yang dibangun dengan perbudakan modern Jika kita dibandingkan kota Dubai sekarang dan 10 tahun yang lalu Akan terdapat sebuah perbedaan yang sangat besar Dubai 10 tahun lalu belum memiliki gudung-gudung pencakar langit seperti sekarang Dan hanya merupakan kota pelabuhan biasa Jadi apa yang bisa membuat kota ini berubah secara drastis dalam waktu yang cukup singkat? Jawabannya tentu adalah program pembangunan megaproyek kota modern Yang mereka rancang dan berhasil merubah kota ini menjadi sangat megah Tapi tentu perbudakan yang dimaksud bukan seperti yang ada di jaman kuno Dimana orang bisa disiksa dan dipaksa untuk bekerja Perbudakan yang dimaksud disini adalah perbudakan modern Dengan cara membuat aturan yang kurang menguntungkan buruh Aturan-aturan ini membuat para buruh bekerja dalam proyek pembangunan di Dubai Harus bekerja sangat keras dan upah yang kecil dan juga standar keamanan kerja yang buruk Para pekerja ini biasanya berasal dari India, Pakistan, Bangladesh, dan China Yang terkenal tetap mau bekerja keras meski bayarannya kecil Pada masa pembangunan kota termagah di dunia ini Sendiri tidak hanya ada 15 ribu pekerja dari berbagai negara di dunia Ribuan pekerja inilah yang secara tak sadar telah menjadi korban perbudakan modern Oke sahabat video informasi, itu tadi video pada episode kali ini Sisi lain dan mengerikan di balai gemar latnya kota Dubai Thanks yang udah nonton video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, and share Sembanyak-banyaknya Untuk sahabat youtube kami ucapkan thanks for watching And bye-bye Sub indo by broth3rmax